Untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan terapi, sebuah ruang virtual realitif diciptakan oleh Fakultas Teknik dan Perancanaan Universitas Warmadewa Denpasar Bali. Hal ini diharapkan dapat membuat penyandang disabilitas merasakan terapi dengan sensasi bermain. Keterbatasan fisik bukan menjadi suatu halangan untuk bisa bangkit menatap masa depan. Bagi para penyandang disabilitas, kini bisa merasakan sensasi bermain game secara virtual melalui Healing Pot. Dalam mesin yang diberi nama Healing Pot ini, para penyandang disabilitas akan merasakan berada di dunia virtual secara langsung. Dan bisa berinteraksi melalui virtual reality yang ada di dalam Healing Pot. Ketua proyek Healing Pot mengungkapkan, selain ada dalam bentuk kapsul, kini Healing Pot juga diperbarui ke dalam bentuk mobil keliling, agar bisa menjangkau masyarakat penyandang disabilitas ke pelosok desa. Healing Pot ini fungsinya adalah sebagai terapi bagi disabilitas fisik yang kami kembangkan dengan inovasi menggunakan VR sebenarnya. Jadi terapinya akan berjalan langsung dengan menggunakan VR. Nah ini sebenarnya pengembangan lanjutan tahun ke-2 dan nahibah kami dari Kedereka WC Infant. Jadi pada tahun ini kami bekerja sama, tetap sama mitra kami, Xavier Remote, sama JPK Bali, yaitu mengembangkan Healing Pot ini yang tipe mobil, karena fokus kami adalah untuk menjangkau para disabilitas fisik yang letaknya di daerah-daerah, yang mungkin kurang bisa mengakses fasilitas terapi. Namun sejumlah kendala teknis juga ditemui dalam penciptaan virtual reality ini, terutama karena diciptakan dalam sebuah kendaraan keliling. Mungkin dari awal kita start di September kendalanya lumayan banyak ya. Pertama karena ini membuat mobil, jadi kita harus ada sedikit mekanisme untuk tahu mekanik dari mobilnya sendiri. Setelah itu digabungkan lagi dengan proses terapinya ya. Proses terapinya di sini juga melibatkan beberapa hal seperti internet hotting, IoT yang kita sembuhkan sedang online. Sementara bagi para penyandang disabilitas sangat menyambut baik proyek ini. Karena selain akan memberikan sensasi bermain, tentunya akan membuat tubuh bergerak yang bagus untuk proses fisioterapi para penyandang disabilitas. Jadi Healing Pot ini nantinya akan bantu terapi pada klien-klien kami, di mana yang fokusnya itu adalah latihan gerak. Jadi geraknya itu dapat berupa gerak pada kaki, kemudian pada tangannya juga. Ya jadi kepada klien kami pun sangat antusias untuk mencoba semua alat yang sudah disediakan sih. Dengan diciptakannya alat ini, diharapkan mampu menggugah minat fisioterapi para penyandang disabilitas tanpa batas, karena dapat menjangkau pelosok tempat. Jepayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali